Intro Seorang warga negara Indonesia yang tinggal di Amerika Serikat, Nurvierta Monariska, membagikan pengalamannya naik taksi tanpa sopir. Nurvierta menceritakan kesan kali pertama naik taksi tanpa sopir di Amerika. Pengalamannya tersebut juga dia bagikan melalui Twitter pribadinya pada Jumat 26 Mei 2023. Unggahan berupa video Nurvierta kemudian viral di media sosial. Melalui sejumlah potongan video singkat, pengunggah membagikan momen ketika taksi yang ditumpanginya berbelok di perempatan. Terlihat kendali setir berputar dengan sendirinya. Taksi dengan teknologi canggih itu juga dilengkapi dengan fasilitas pemutar musik hingga layanan emergensi. Saat menjojol taksi tanpa pengemudi itu, Nurvierta mengaku sangat senang dan antusias. Walaupun awalnya sudah tahu akan mendapat robot taksi, tetapi dia tetap masih tidak percaya karena selama ini hanya lihat di video. Nurvierta mengaku, dirinya hanya perlu duduk sepanjang perjalanan. Taksi dengan otomatis akan mengantarnya ke lokasi tujuan. Nurvierta juga mengaku tidak khawatir terkait keamanan kendaraan tersebut. Saat ditanyai terkait ongkos, Nurvierta mengaku tidak membayar sepeserpun untuk perjalanannya alias gratis. Kendaraan otomatis itu beroperasi selama 24 jam. Namun, hanya karyawan yang memiliki akses ke seluruh wilayah pada jam operasional. Setelah uji coba di San Francisco berhasil, perusahaan tidak menutup kemungkinan bakal memperluas jaringannya ke wilayah lain. Cruise menjadi armada pertama yang mengenalkan teknologi self-driving di San Francisco, Amerika Serikat. Terima kasih telah menonton!